Langsung cuyur guys Oh my god Stoksura cukup gede-gede, padahal orangnya unil Itu yang bakso ini tampak apa dulu ya Bagusnya masih mantep Sama, persis Super gede-nya Parah Mantep guys Gila guys, liat gulatnya Marih, pilih juga Satu mie, satu bakso, mantep Mantep ya Aslinya namanya siapa pak? Warto Warto Itu lebih lucu Hai, gue Gery Hai, Yaku Melo Selamat datang Ayo makan Tepat Tepat Guys 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 guys, jadi gue tuh udah beberapa kali ngelewat sini lagi dan pengen deh makan bakso itu lagi, soalnya enak banget terakhir kita makan tuh sekitar beberapa tahun lalu Oke guys, kalau kalian bisa denger cluenya, ini adalah bakso unil di daerah Cipete, dulu pernah review di channelnya Bella Berdiri dong pak Yaudah Oh udah berdiri Itu sekitar beberapa tahun lalu dan ini mantep banget Padahal orangnya unil Ini langganan aku dari SD Wow Tapi disini tuh problemanya guys, pake mobil tuh agak kesulit, jadi kalian harus pikir-pikir pakai letak gimana cari biar dapet parkir mobil Gini, kalian tinggal parkir aja disini Round 2 Tapi harus beli Round 2, beli kopi 45 ribu, terus kalian bisa makan bakso 15 ribu Jadi parkirnya 45 ribu, bakso nya 15 ribu Gak akan dapet kopi Iya Kopinya enak Enak, 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 mantap round 2 Let's go Assalamualaikum Uff, panas ya Wih, apaan nih? Anniversary keluarga bakso Nusantara Keluarga pedagang bakso Nusantara Keren Kelas Mantap Kayak baju-baju partai tau Baru juga nyampe udah ngerosting orang lu kak Sebelas tahun lho Aku baru tau disini ada mie ayam, emang ada mie ayam? Iya Mantap Yang bener Yang janji-janjinya calon presiden Saya janji-janjinya calon presiden Emang calon presidennya siapa? Gak tau, masih bimbang saya Masih bimbang? Tapi kira-kira siapa? Belum ada keputusan Belum ada Oh gitu Aku pesen mie jangan ya was Bebas anjir Mie keliatannya enak anjir Eh pak Eh paunya bukan sih? Eh sini paunya Eh sini bapak Sini Terakhir saya kesini kapan ya pak? Dua tahun lalu Dua tahun ya? Guys Dua tahun lalu Ada paunya guys Aslinya namanya siapa pak? Warto Warto Itu lebih lucu Ini kita yang kedepan aja dah Kita ngonten Di dalam konten pa Warto Pak Apa kabar? Baik, 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 baik Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa itu baik? Ya Dikira apa? Api dan api 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 Jadi guys kita sudah sama Paunye Paunye itu adalah pemilik bakso legendaris di daerah Cipete ya pak ya? Ya 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 Buat teman-teman yang gak tau, udah dari tahun berapa pak jualan pak? 2010 2010 Sekarang tahun berapa pak? 2024 Kira-kira siapa yang bakalan menang di 2024 pak? Pak Prabowo Oh Jogetnya gimana pak? Jogetnya gimana pak? Jogetnya gimana pak? Itu anak saya yang joget Gimana gimana joget gemoy pak? Joget gemoy Joget gemoy Sini deh Coba Joget gemoynya gimana? Gak tau Joget gemoy Bukan gini Pak bapak ini hampir menyusul nih pak tingginya pak Gak apa-apa pak? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tau berapa? 6 tahun 6 tahun Pak kita tuh selalu lewat sini karena biar gak kena macet kan pak? Setiap ngelaut sini Aduh pengen mampir deh Cuman susah parkir Susah parkir akhirah Yaudah sekalian kita syuting aja parkir disana Dan kita tuh kangen banget rajikan baksonya bapaknya Masuk kompleks itu aja gak apa-apa sih Mana kompleks itu? Gitu ya Pak ceritain lagi dong pak kali aja belum ada yang nonton Kenapa bapak namanya Pak Unyil? Ya karena panggilannya dulu Pak Unyil gitu ya Kenapa? Karena baksonya kecil-kecil dulu Oh bukan bapaknya yang kecil tapi baksonya Ya itu mungkin termasuk lah Kan waktu keliling dulu Waktu keliling dinamain nama pembeli? Iya Pak Unyil gitu Oh Pak Unyil Makanya dibutin aja disini Dulu pas keliling berapa tahun ya pak? 10 tahun ada Berarti total jualan mbak So? Dari 98 pokoknya itu 24 tahun Iya Wow bapak jualan 24 tahun? Iya Lebih dong 26 Berarti setelah kerusuhan ya bapak jualan Iya Di Tanah Kusir Sono tadinya jualannya Oh gitu tadinya Yaudah yuk kita pesen takut kehabisan Guys kita bakalan pesen guys Pak disini ada mie ayam ternyata ya? Ada Mantep gak mie ayamnya? Mantep tuh baik banget Aku jadi penansaran Iya aku mau mie ayam bakso dipisah pakai kuah Oke Guys kita pesen guys Mas aku mau pesennya itu ya bakso urat 2 biji Pesen bakso urat 1 mangkuk isinya 2 Kalau saya itu pesen mie setengah mateng sama bakso uratnya 1 gede dipisah Jadi total ada 3 mangkuk Mantep ya Oke guys kita udah pesen Mantap Drool Settengah Settengah Asen lek D��니 Settengah Parang Natng � Terima kasih ya teman-teman Telah memilih masakan saya Ini ada tulang-tulang rangunya gak main-main guys Tuh, tuh liat Keliatan gak putih-putih Mantap ya Tungguan aku sakit Kayak Mau dipijat sama ini gak? Aku tuh tadi kepikiran Sumpah Oke, oke, oke Aku dua nih guys Karena aku tau ini bahasanya gak terlalu besar juga kan Jadi Kalau gak dua, tiga Kalau itu lebih kemaruk sih kak Tapi yang paling enak disini guys Ini udah beribu-ribu orang Ah yang bener lo? Gak beribu-ribu juga sih Beribu-ribu dong pasti Puluhan orang cat aku Udah makan disini enak Ah Ganti mampus lo Ah Nih guys, liat Ini parah ini Segerenjel itu Jadi ini tipikal Kenapa Gary suka banget Karena dia tuh keras Luarnya Tapi dalemnya tuh Banyak tulang rangu Sama urat-urat Bener banget Kadang-kadang kalau urat tuh lembek Nah kalau yang ini tipe-tipe Dia baso keras Tapi bukan polos Dia urat Makanya mantep guys Gitu guys Mantep guys Mau diracik Yuk Nih guys kita racik Ini sambalnya kalau kalian mau liat ya Merah banget dan kental Bukan air doang ya guys Tuh Bener-bener cabai guys Langsung guiur guys Langsung guiur guys Lalu bukuk Wihur guys Oh my god Agung guiur guys Nah ini baru bener dibolongin disini Ya salah Di rumah Ya aku selalu Sekiranya dibolonginnya sama tutup-tutup ya Anjir Sekarang gua pikir udah dibuka Cerat 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 Wow, gila guys. Bella udah recek itu gokil banget sih warnanya. Aku punya hadiah buat kamu. Wih, fat. Ini guys, kaldunya enak banget, ceknya enaknya tadi. Kaldunya langsung gua uyup dan abis, dan gua minta lagi ke si Paunil. Mantap. Sumpah, kaldunya enak banget. Coba yakin dulu, Kak. Oke, ayo. Coba minum. Wah, ini mie-nya tuh kayak mie kecil. Mie kecil, aku suka. Tadi aku pas liat. Ih, kok mie-nya kecil sih, enak kayaknya. Iya, mie-mie Chinese. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kasih apa-apa dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, enak. Ih, enak. Enak. Enggak manis sama sekali loh. Enak-enak-enak. Emang dia tuh enak semua sih di sini. Enak-enak-enak. Gila. Gue suka tekstur mie-nya. Sisiling-nya oke. Boleh itu cabai-nya. Mantap, boys. Pake cabai, ah. Wow. Oke deh. Sudah surat. Tangan banget lagi aku rasanya. Mantap. Mantap. Tangan banget lagi aku rasanya. Aku belum nyobain nih rasanya. Hmm. 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 Suara ya? Enggak berubah. Enggak. Kita bakalan kasih sambal, guys. Sosa sambal. Sosa sambal. Oke. Kasih kecap dikit. Belum dibuka. Belum. Oke. Kasih kuah dikit, guys. Kasih fat. Wah, mantep nih, guys. Kita jadiin mie jebel. Enak banget sumpah mie. Enak banget sumpah mie. Wah. Kita makan. Hmm. Wah, mantap. Mantap, boss. Mantap. Gila, gila, gila. Dipakein apa itu? Kasih sambal, kasih saus, kasih kecap dikit. Hmm. Mantep ya? Sumpah. Enak. Surprisingnya ternyata mie-nya enak ya? Enak banget. Aku juga pas ngeliat mie-nya kecil-kecil enak gitu kayaknya. Coba mbak soalnya tanpa apa gue dulu ya. Iya masih mantep. Sama. Precious. Awas jatuh. Gila, iya. Gila. Gila. Gerenjo. 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 Cambai kreak gilgiluk banget. Karena dia tuh pake tulang rangu gitu loh. Maksudnya ada yang pake lemak doa. Mực. Enak banget. mau apa? aneh banget enggak ayo cekan PMS nih ngerti ya enaknya dimana ya se-ase sama itu ya guys bingung gue guys menurut gue tuh enak ini nih pure daging makan cocok sama orang Thailand maksudnya gimana? ha? cocok sama orang Thailand hmm tidak-bidah orang Thailand jadi tirari kamu cocoknya orang Thailand iya lidahnya lidahnya kan jadi lidahnya cocok gitu ya lidahnya cocok wah mantap guys aduh langsung abis bos ngelak dong ngelak malah anjir kumpah ini enak kecap salah aku ya mau ngomongin sisu taruhin selain selain ada grenyel urat di kayak bocok ada fatnya juga op 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 ada kayak blocks ya gila 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 kedengeran gak sih keriuk keriuk uratnya mudah-mudahan kedengeran kalau gak kedengeran tolong tambahin ini uratnya seperti tulang urat belikat aku yang lagi sakit kalau aku lagi pijit gitu ketek 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 keren gak man keren oke gitu mantap tapi ini gila sih nih guys sumpah dan urat besarnya itu gak terlalu besar ya jadi satu orang makan dua biji gitu pas ya tiga sih tiga ya enaknya ya tapi gue satu porsi mie sama satu bakso enak banget ini pas nih ready ready emang 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 awet jatuh jatuh ya biasa kamu dari lantai juga kamu makan emang emang ah disini tuh masih banyak banget angkot enak banget ya berisik ya enggak lucu aja karena kan aku pikir angkot udah gak boleh emang angkot ya emang emang gila guys liat gulatnya emang gua ikut banget coba beli 1 1 2 3 kegigit lagi mantap guys minum deh ini enggak uang kecil yang pengamen disini guys oke ini nikmat tapi ini menurut gue 1 mie 1 batu mantap langsung melek tadi aku udah jadi fun fact aku tidur cuma 6 jam karena aku jam 5 bangun orang-orang kayak tidur orang-orang ada yang memang tidur tapi kalau bela itu harusnya tidurnya 10 jam tapi enggak boleh loh kan ada penelitiannya tidur tuh minimal apanya jam terus gimana dong aku udah tidur cuma 4 jam masa itu jam 4 bangun jam 8 mas 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 oke guys itu dia review kita di bakso unyel ini masih mantap tetap konsisten dan kita nyobain mie ternyata mie nya mantap jadi ini super rekomendasi semuanya kalian bisa pilih harganya 1 porsi harganya tuh 20 ribuan deh kalau nggak salah mas 1 porsi berapa mas? jadi mie ayam pakai bakso urat 1 biji itu 18 ribu bakso uratnya 17 ribu? bakso uratnya 17 ribu tapi kan sepangkok isi 2 oke gitu kalau ini mie ayamnya tanpa bakso itu 13 ribu menurut aku enak banget mie ayamnya wajib banget nih coba waktu itu emang kita nggak coba ya? nggak ya gitu guys semuanya enak sih disini yaudah guys itu dia rekomendasi kita mohon-mohon kalian bisa cobain karena ini super-super mantan pengen banget udah ngikutin sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye